Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin Neneng Sri Wahyuni membenarkan ada pembelian mobil Toyota Harrier atas nama Anas Urbaningrum. Neneng mengungkapkan hal itu pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamisiang. Sebagai saksi, Neneng membenarkan adanya pembelian Toyota Harrier atas nama Anas Urbaningrum pada tahun 2009. Neneng mengaku Nazar menitipkan uang tunai 700 juta rupiah ke salah satu pegawai penama Marisi. Kekurangan pembayaran mobil sebesar 150 juta rupiah dibayar dengan menggunakan cek. Neneng menambahkan uang tersebut merupakan bagian yang didapat Nazar dari proyek Hambalang. Saya secara pribadi memberi uang cash dari saya ke Pak Anas memang tidak pernah. Tapi yang sering memberikan uang cash tersebut itu melalui kurir atau supir atau Bu Yuliani sendiri memberikannya kepada Pak Anas di saat Pak Anas ada di kantor tebak. Saya ketemui Pak Marisi, terus Pak Marisi akhirnya berbicara melalui telepon dengan Pak Nazar. Dalam melalui telepon dengan Pak Nazar, yang saya tahu adalah bahwasannya Pak Marisi itu telah dititipkan uang sekitar 700 ke dia atas uang Hambalang atau apa saya enggak tahu ya Pak Yawati itu yang berbicara langsung adalah Pak Marisi dengan Pak Nazar. Tapi uang tersebut terpakai oleh Pak Marisi untuk keperluan kantor. Jadi yang tersisa uang cashnya adalah sekitar 150-an dan sisa yang lain akhirnya dibayar dengan... dibayar dengan...